Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.ufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Para pembina saya yang dirahmati oleh Allah SWT Pernah Anda membayangkan pahala meleleh? Ternyata bisa pahala itu meleleh Bukan hanya es saja yang meleleh Kapan pahala meleleh? Ketika seorang datang di hari kiamat Dengan pahala yang bergunung-gunung Pahala sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran Tetapi ternyata setelah beberapa lama Pahala tersebut meleleh Akibat dia masuk ke dalam sebuah tempat Terperangkap dalam sebuah tempat Atau keadaan Yang di dalam keadaan dan tempat tersebut Dia bermaksiat kepada Allah Terutama tatkala sendirian Maka hati-hati Dengan tempat yang melelehkan pahala Contoh misalkan Kita kalau di rumah Kita melakukan sholat Sholat malam Baca Quran Kemudian ke masjid Bisa menjaga pandangan Tapi tatkala keluar rumah Maka kita masuk ke bandara Pemandangan-pemandangan Terbukanya aurat Terdengarnya musik Pemandangan-pemandangan Yang kadang-kadang Kita mau tidak mau Harus berada Dalam keadaan seperti itu Maka ini bisa melelehkan pahala Baik itu Di pasar Apalagi di pasar tuh Yang mana Makanya syaitan Mengangkat bendera Mengibarkan bendera di pasar Karena di dalamnya terdapat Berhal-hal maksiat Perempuan-perempuan cantik Terlihat Entah itu wajahnya Ataupun aurat-auratnya yang lain Dan itu akan melelehkan pahala Makanya Rasulullah s.a.w. Sering berdoa Agar dilindungi dalam Hal-hal Yang bisa melelehkan pahala Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim Beliau berdoa Allahumma Inni a'udzubika Min zawali ni'matik Watahawuli afiatik Wafuja'ati ni'matik Wajami'i sakhatik Wahai Allah Aku berlindung denganmu Dari Hilangnya Ni'matmu Dariku Berubahnya Afiyahmu Afiyahmu Dariku Saya akan jelaskan nanti Al-kata afiyah Dan Datangnya dengan tiba-tiba Musibah dan balap Dan aku berlindung Dan aku berlindung denganmu Dari seluruh Yang mendatangkan keburkaanmu Ini doa Luar biasa Sering-seringlah dibaca Agar kita Tidak terjebak Di dalam sebuah keadaan Yang kita mau tidak mau Harus dalam keadaan seperti Di situ Terdengar musik Terlihat aurat wanita Terlihat kemungkaran Subhanallah Pernah suatu ketika Di sebuah traffic light Traffic light Saya berhenti Di depan wanita Tidak menutup aurat Dengan semestinya Di samping ada toko Memperdengarkan musik Kemudian Banyak hal Dalam keadaan yang kita tidak bisa Menolaknya Coba perhatikan doa tadi Ya Allah aku berlindung denganmu Dari hilangnya ni'matmu Ini ni'mat umum Apapun itu Dan salah satu ni'mat Yang sangat luar biasa Yang harus anda ketahui Seseorang Tidak diberikan kesempatan Untuk bermaksiat Tidak diletakkan Dalam sebuah keadaan Sebuah tempat Untuk bermaksiat Kita berlindung Hilangnya ni'mat tersebut Dan berubahnya Afiyahmu Afiyah Artinya adalah Kesehatan Kenyamanan Berubah dari sehat Menjadi penyakit Menjadi balak Menjadi cacat Dan semisah Dan ingat Musibah terbesar Adalah ketika Seseorang Diberikan musibah Dalam perkara agamanya Dan Yang terakhir Aku berlindung dari Seluruh kemurkaan Hafal doa ini Baik-baik Semoga kita Tidak tercepak Di dalam sebuah Kondisi Keadaan Yang kita Mau tidak mau Bermaksiat Pada Allah SWT Allahumma Inni A'udhubika Min zawali Ni'matik Watahawuli Afiyatik Wafuja'ati Ni'matik Wajami'i Sakhatik Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk Dukung Ufit TV Dengan belanja Di Ufit Store www.uvistar.com